Pesat produsen air minum dalam kemasan merek Leo PT Sariguna Prima Tirta TBK membukukan laba bersih sebesar 115,3 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2024. Capaian itu melesat 92,5% dari periode yang sama di tahun 2023 yang sebesar 59,9 miliar rupiah. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 38% menjadi 626,5 miliar rupiah. PT Sariguna Prima Tirta TBK atau emiten berkodosaham CLEO membukukan laba bersih sebesar 115,3 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2024. Capaian itu melesat 92,5% dari periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 59,9 miliar rupiah. Produsen air minum dalam kemasan merek Leo ini juga mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 38% menjadi 626,5 miliar rupiah dari periode yang sama sebelumnya sebesar 455,4 miliar rupiah. CEO PT Sariguna Prima Tirta Melisa Patricia mengatakan pertumbuhan penjualan didukung oleh lebih dari 31 pabrik air minum milik Leo. Dalam ketangga resminya, Melisa juga mengatakan pencapaian ini sudah sesuai dengan arah kinerja yang diharapkan di mana perseroan selalu menarikkan pertumbuhan double digit setiap tahunnya, baik untuk penjualan maupun laba bersih. Untuk mengejut kinerja sepanjang tahun ini, perseroan membuat rencana ekspansi agresif dalam mengembangkan pabrik dan titik distribusi. Dengan menjadikan perluasan pabrik baru dan jaringan distribusi sebagai strategi utama, Leo bermaksud untuk semakin mendekatkan diri kepada pelanggan sekaligus mengurangi biaya transportasi. Terkait strategi ekspansi tersebut, perseroan telah menyiapkan dana investasi sebesar 450 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penambahan pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru, pengembangan pabrik existing, penambahan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan otomasi, hingga perluasan jaringan distribusi. Adapun untuk mendukung strategi perluasan jaringan distribusi, Leo telah melakukan integrasi vertikal atas supply chain bisnis distribusi yang selama dijalankan PT Sentral Sari Prima Sentosa.